Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi murid-muridku kelas 10 PHT SMK Musi Jumpa lagi dengan Pak Amin Semoga hari ini selalu diberi kesehatan Serta semangat untuk belajar Baik, untuk mengawali aktivitas ataupun pembelajaran hari ini Hari ini saya mengampu mata pelajaran komunikasi industri pariwisata Ini pertemuan kedua Melanjutkan pertemuan yang kemarin, kade kemarin Untuk kade kemarin Yaitu menerapkan teknik komunikasi di tempat kerja Lalu melanjutkan untuk hari ini Tiga poin dua Menganalisis pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan Yang pertama itu pemberian bantuan kepada pelanggan di dalam dan di luar perusahaan Salah satu perusahaan Pastinya Saya contohkan di hotel Pastinya ada pelayanan jasa Terutama komunikasi Itu sangat penting Sukses Tidaknya suatu pelayanan Sangat tergantung dari Tepat tidaknya komunikasi Antara customer Dengan customer service Jadi Pelayanan itu Bagus Tidaknya pelayanan itu tergantung dari Orang yang melayani Di sini saya sampaikan Yang pertama itu jenis-jenis pelayanan Meliputi alur pelayanan kepada pelanggan Yang pertama itu pelayanan internal Yang kedua pelayanan eksternal Pelayanan internal itu pelayanan vertikal maupun pelayanan horizontal Pelayanan vertikal itu maksudnya pelayanan dari kepala departemen ke hotel manager Lalu yang pelayanan horizontal itu sesama karyawan Melayani sesama karyawan Selanjutnya pelayanan eksternal Itu ada pelayanan makro dan pelayanan mikro Untuk pelayanan makro itu berhubungan dengan manajerial Yaitu pelayanan dari organisasi kepada masyarakat luas Organisasi yang tampilannya dapat diukur dari kualitas manajemen organisasi yang bersangkutan Lalu untuk pelayanan mikro itu pelayanan organisasi Lalu untuk pelayanan mikro itu pelayanan organisasi kepada masyarakat Di luar organisasi yang dapat diukur dari kualitas tampilan fisiknya Lalu yang B itu pelayanan ramah Yaitu pelayanan yang dapat ditunjukkan antara lain Pertama biasakan diri tersenyum dalam menghadapi siapapun Kedua melakukan tegur sapa dengan pelanggan secara akrab Yang ketiga menanyakan kabar sebagai bahasa basi adat timur Lalu jika sedang sibuk utarakan ungkapan yang dapat digunakan Yang kelima membantu membawakan barangnya dengan ikhlas Jika ada pelanggan yang membawa bawaannya Yang terakhir biasakan menggunakan kata-kata yang baik Dan tidak melukai hati pelanggan Jadi sikap ramah itu penting di dalam suatu pelayanan Lalu yang C pelayanan profesional Pegawai yang profesional itu adalah pegawai yang tahu Dan menguasai bagaimana cara menyelesaikan permasalahan Yang menjadi tanggung jawabnya dengan bijaksana Dengan demikian pegawai profesional dituntut memiliki kepribadian yang mantap Mampu bertanggung jawab dan berdedikasi tinggi Lalu yang kedua itu penggolongan pelanggan Yang A pelanggan internal Itu maksudnya pelanggan yang tidak mengkonsumsi suatu barang atau jasa secara langsung Jadi disini pelanggan internal contohnya HRD melayani karyawannya Yang B pelanggan eksternal Pelanggan eksternal merupakan pelanggan yang secara aktif langsung mengkonsumsi barang atau jasa yang mereka beli Ini bisa dicontohkan pelayanan secara langsung ke tamu Lalu yang C itu pelanggan antara atau perantara Mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara Atau maklar bukan sebagai pemakai akhir produk Ya saya contohkan di hotel sendiri itu ada namanya supplier Ya itu jadi perantara Lalu di penjualan kamar sendiri itu ada travel agent Misalnya pubbooking.com Yang ketiga itu harapan pelanggan Layanan yang baik Yang pertama Yang kedua informasi yang jujur dan benar tentang produk yang akan dibelinya Lalu C pelayanan purna jual Atau pelayanan setelah penjualan D potongan harga atas barang yang dibelinya Lalu yang terakhir kelayakan harga atas barang yang dibelinya Ya yang keempat itu jenis-jenis kebutuhan pelanggan Beberapa pengertian Dan antara lain sebagai berikut Bisa kalian baca sendiri Lalu yang kelima itu memahami pelanggan Yang pertama itu identifikasi dan antisipasi kebutuhan pelanggan Yang kedua apresiasi dan jadikan pelanggan merasa penting Yang ketiga gerak tubuh menunjukkan ketulusan Yang keempat pahami bagaimana meminta maaf Yang kelima hargai keluhannya Lalu yang keenam berikan melebihi ekspektasi mereka Ya itu ada enam Ya cara memahami pelanggan Lalu yang keenam sendiri itu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pelanggan Yaitu yang pertama pengaruh lingkungan Itu terdiri dari budaya, kelas sosial, keluarga, dan situasi Yang kedua perbedaan dan pengetahuan individu Ini terdiri dari motivasi dan keterlibatan Pengetahuan, sikap, keperbadian, gaya hidup, dan demokrasi Terus yang ketujuh mengatasi keluhan pelanggan Ya ada beberapa cara untuk menangani keluhan pelanggan Yaitu sebagai berikut Yang pertama itu hadapi keluhan pelanggan dengan bijaksana Jangan terbawa emosi Tidak boleh marah Walaupun artinya sakit setelah mendengar omelan dari pelanggan Yang kedua Dengarkanlah dengan penuh perhatian semua keluhan pelanggan Sedapat mungkin hidupkan suasana penuh keakrapan Yang ketiga itu pertugas pelayanan tidak dibenarkan membuat janji-janji hanya untuk menyenangkan pelanggan Padahal janji tersebut di luar kewenangannya Lalu yang keempat Berikanlah rasa simpatik dan ikut merasakan kesulitan yang menimpa pelanggan Kita bisa memposisikan diri kita sebagai tamu Supaya bisa berempati ataupun bersimpati Yang terakhir itu tanggapilah keluhan tersebut dengan baik Sertakan ucapan maaf yang tulus dan berjanji akan memperbaiki kekurangan atas pelayanan yang diberikan Jadi kita memastikan untuk tidak mengulangi hal yang sama Terhadap keluhan tamu Lalu yang kedelapan Ini pentingnya pelayanan prima kepada pelanggan Dasar melakukan pelayanan prima itu ada konsep A3 Yang pertama attitude, attention, dan action Bisa kalian baca sendiri apa itu attitude atau sikap Lalu yang kedua itu konsep perhatian atau attention Yang ketiga konsep tindakan atau action Bisa kalian baca sendiri Lalu bagaimana cara atau yang bisa kita lakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada pelanggan Yaitu sebagai berikut Yang pertama Pelatihan pelayanan prima Jadi membuat pelatihan Pelayanan pelanggan terutama bagi customer service Supaya dapat memberikan layanan yang cepat, tepat, dan efisien Yang kedua Untuk pusatkan perhatian pada pelanggan Perhatikan ada bicara dan menjadi percaya diri tanpa emosi Jika pelanggan datang membawa komplain Jadi saat tamu atau pelanggan itu komplain Kita perhatikan apa yang menjadi keluhan pelanggan Lalu yang ketiga itu memberikan pelayanan yang efisien Lakukan pada saat itu juga Jangan biarkan pelanggan menunggu Karena mereka ingin permasalahannya segera diselesaikan Terus yang keempat Pendekatan personal Ingatlah nama setiap pelanggan Meski jumlahnya banyak Karena cara pendekatan personal seperti ini Ampuh menjaring pelanggan loyal Lalu yang kelima Membina hubungan baik dengan pelanggan Tunjukkan simpati Berbicara dengan penuh perasaan Dan berikan solusi untuk menunjukkan Bahwa Anda paham keinginan pelanggan Lalu yang terakhir Mengalihkan pelayanan ke pihak lain Bila pelanggan meminta pelayanan di luar keahlian Anda Maka alihkan pelayanan tersebut pada pihak lain yang memiliki kemampuan Untuk pertemuan pada hari ini Saya kira cukup Supaya kalian paham Dengan apa yang saya sampaikan di atas Saya ingin memberikan tugas Yang harus kalian kerjakan Ini ada 5 soal Minta tolong dikerjakan Lalu di foto Lalu kirim ke nomor handphone saya Jangan lupa untuk like dan subscribe Di youtube Lalu kurang lebihnya Mohon maaf Murid-muridku Kelas 10 PHT Demikian pelajaran yang Saya sampaikan pada hari ini Tolong untuk tugas-tugasnya dikerjakan Ada 5 soal Supaya kalian paham Apa yang saya Terangkan Pada pagi hari ini Kurang lebihnya Mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih